Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dalam makin dibinatinya produk lokal di pasar domestik maupun internasional. Salah satu iya ialah produk kasur lokal yang diproduksi di Kabupaten Tangerang, Banten. Wakil Menteri Perdagangan Indonesia Jerry Sambuaga meninjau Yukata Indonesia, pabrik sofa dan kasur di Kabupaten Tangerang, Banten. Di sini Jerry Sambuaga mendapat penjelasan dari pimpinan Yukata Indonesia, Okan Cornelius yang juga dikenal sebagai artis layar kaca. Karena memiliki inovasi dan standar mutu tinggi, Kementerian Perdagangan akan bekerja sama dengan Pemkap Tangerang untuk memberikan akses ekspor ke luar negeri bagi produk Yukata. Puluhan perwakilan dagang internasional yang dimiliki Kementerian Perdagangan akan mempromosikan produk kasur dan sofa Yukata Indonesia ke pasar internasional. Dari Raktawi, Kementerian Perdagangan punya banyak prioritas. Salah satunya adalah membuat produk jadi itu siap ekspor ke wajan negara. Nah, kebetulan kami punya 46 perwakilan dagang di seluruh dunia. Ya, tentunya ini bisa menjadi salah satu cara untuk kita mempromosikan dan melakukan mismatching bagaimana produk-produk kariran pantas seperti kasur di Yukata ini bisa dijual di luar negeri. Dan tentunya memberikan kontribusi yang signifikan untuk pelajar perdagangan kita yang sudah surplus semakin lebih surplus. Saya selalu berkonderasi dengan Kementerian memperkenalkan visi dan misi kita supaya mereka tahu kalau ada produk Indonesia yang bisa berkompetisi secara sehat, digital, inovatif, dan bergaransi. Semoga dengan acara hari ini Yukata bisa memberikan kontribusi kepada negara Indonesia dan memperkenalkan teknologi dan kualitasnya kepada produk-produk luar. Saat ini sudah diekspor dong sih? Beberapa sudah, cuman masalahnya sama orang ketiga. Jadi kami belum ada akses langsung untuk memperkenalkan Yukata kepada bayar-bayar dari luar. Diharapkan Yukata Indonesia bisa membantu perekonomian Indonesia dengan inovasi agar terus menghasilkan produk unggulan yang diminati konsumen dalam dan luar negeri. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymarani, Ainyus melaporkan.